Halo pemirsa, di depan kita sekarang sudah ada pohon bonsai dengan ukuran batang yang besar dengan kesan tua yang dalam dan batang yang berlipat-lipat lebih mengesankan pohon ini makin jelas kesan tuanya ini kalau nggak salah adalah jenis pohon kimeng atau vikus microcarpa, seenggaknya saya yakin ini jenis vikus kalaupun jenisnya salah gitu bukan kimeng, mau dikoreksi tapi kalau kita lihat dari karakter batang kayaknya ini vikus kimeng gitu ya ini dari keluarga jenis beringin, pohon ini memiliki perakaran yang kokoh, kuat sesuai dengan aliran seninya ya, ditampilkan dengan sangat matang, kita bisa melihat cabang ranting ini yang sudah masuk ke anak cucu ranting ini, sudah matang banget pohonnya, akarnya pun sudah pecah, artinya nggak cuma lurus sudah pecah menjadi satu menjadi dua gitu, batang pohon ini tegak, lurus, walaupun ada sedikit sedikit liukan itu liukan yang wajar gitu ya, hasil dari lekukan lekukan aja nggak sampai ekstrim banget, artinya ID.bonsai bisa mengambil kesimpulan bahwa misalnya pohon ini adalah pohon dengan aliran naturalis, aliran naturalis atau formal alirannya formal, nah kita sekarang mau lihat aliran naturalisnya ini hanya aliran naturalis saja atau masuk ke dogmatis atau ortodok nah kalau aliran ortodok atau dogmatis ini, titik fokusnya memiliki aturan-aturan yang ketat baik dari penataan cabang ranting yang ukurannya harus seimbang penataannya harus depan dulu misalnya, belakang dulu atau kanan dulu atau kiri dulu nah kalau ngelihat dari gayanya sih kayaknya ini masuk ke dogmatis ya, karena sungguh sangat tertata rapih gitu ya, dengan pembuatan dengan sistem cutting kita bisa melihat luka-luka atau bekas potongan di situ, yang mengesankan makin alami gitu, makin alami pohon ini ditampilkan dengan bentuk kanopi segitiga hampir simetris sebenarnya tapi karena lebih besar sedikit dari ke cabang pertama kayaknya jadi lebih agak sedikit asimetris lah tapi gak asimetris banget gitu, jadi masuknya ke asimetris nah dari segitiga utama ini pecah menjadi pecahan-pecahan kecil kayak gini jadi menghasilkan kesan awan-awan mungkin ya, kayak awan-awan kecil, gunungan-gunungan segitiga-segitiga itu mungkin kita bisa menyebutnya sebagai makhluk pengikut atau pengikut mahkota gitu ya dia memiliki satu mahkota utama yang ada di tengah-tengah dan kemudian cabang-cabangnya pun didesain dengan memiliki mahkota-mahkota gitu jadi mahkota pengikut, nah ini kita bisa melihat bagaimana si rantingannya sudah benar-benar matang gitu ini proses trainingnya, waduh kayaknya ini menghabiskan waktu puluhan tahun nih ya paling cepet mungkin belasan tahun mungkin paling cepet jadi ini setelah memasuki masa training yang panjang ditampilkan dengan sangat indah di pameran bonsai Bandung ini gak sedang ikut kontes ya, hanya ikut pameran karena mungkin ini kelasnya sudah luar biasa mungkin ini buruan para kolektor kalau pohon-pohon udah mewah kayak gini oke mungkin itu saja review kita untuk pohon ini kalau misalnya ada kesalahan silahkan dikoreksi karena saya juga gak menjamin apa yang saya sampaikan benar hanya menyampaikan pengetahuan saya saja kalau suka silahkan tombol like hanya ingin berdiskusi pun silahkan berkomentar aja kita bertemu di video kita selanjutnya selamat menikmati